Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya, Kaleb Aditya Haryono. Di awal tahun baru hari ini, Rabu 1 Januari 2020, saya melaporkan langsung dari Jalan Kompas, Kembangan Utara. Di sini kita bisa melihat bahwa terjadi aliran air yang sangat deras, yang kita bisa lihat di layar kaca Anda. Kita lihat bahwa ketinggian dari banjir ini adalah sebetis bawah orang dewasa. Kita bisa lihat, ini adalah situasi terkini di layar kaca Anda. Banjir di Jalan Kompas, dan kita lihat di sini aliran sungai cukup deras sampai ke depan Alphamart Kembangan Utara. Mari kita lihat lebih jauh ke sana. Lihat lebih jauh. Kita lihat sebetis bawah orang dewasa. Dan di sana adalah jalan kembangan utara. Jadi saya melaporkan di sini pukul 10. Pukul 10 lebih 45. Di situ kedalamannya lebih dalam daripada yang saya injak ini sekarang saat ini. Mungkin kita maju sedikit ya. Maju sedikit ya. Ya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, kalau di depan SDN Kembangan Utara ini ya, tidak jauh dari Alphamart ini, banjir sudah mencapai titik kedalaman betis atas orang dewasa. Betis atas orang dewasa. Ya, kan? Hey, Mama-Mamu mana? Mari, hardly. BerPodsala. B risks in the way. Kita lihat aliran sungai yang cukup deras Cukup deras ya Cukup deras Alfamat, kembangan utara Kita lihat banyak warga Keluar ke jalan Untuk melihat Kondisi yang sedang terjadi saat ini Kita lihat dapak ibu Wow, aliran cukup deras Ini dari sungai, dari itu kali ya Waduh, sampai gini ya Wadaw, wadaw Padahal sudah ke daratan yang tinggi Kita bisa lihat perbandingannya ya Tuh, kan Perbandingannya beda kan sama yang tadi kan Tuh Wow Sekian dulu informasi dari saya Semoga apa yang saya Rekam hari ini Bisa memberikan informasi Dan membantu Anda Dalam memilih jalur Alternatif Untuk mencapai tujuan Anda Ataupun melakukan aktivitas Anda Di hari ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih